Halo Bumirsa, berjumpa lagi dengan aku di channel Pojibu Nah, kali ini aku ajak kalian untuk melihat Updaten terbaru dari Stadion Gelora Bung Tomo dari hari ke hari Cuman video ini vertikal ya Bumirsa Jadi video ini adalah rangkuman dari update-an GBT Dari waktu ke waktu yang aku rangkum jadi satu kesatuan video Video ini biasanya untuk short dan juga real di Instagram Cuman kali ini filenya terlalu penuh dan aku jadikan satu Dan aku taruh di sini biar tidak hilang Biar nanti suatu waktu bisa ditonton lagi Dan ya seperti ini update-an GBT Ini kebetulan yang kalian lihat adalah progres dari sirkuit GBT sisi selatannya Cuman di hari sekarang ini sudah tidak diprogres sepertinya Bumirsa Karena GBT sudah dipegang Viva Jadi area GBT harus steril Mungkin pengerjaan sirkuit GBT di stop dulu Tapi nanti kita akan update lagi kalau ada progres terbaru Dan video ini random ya Bumirsa Jadi seperti yang aku bilang tadi ini adalah kumpulan dari video-video aku Dari hari ke hari yang aku rangkum jadi satu Jadi ya kalau kalian penasaran dengan video ini ikutin terus Bagi yang belum subscribe pencet tombol subscribe Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya Terima kasih Dan Bumirsa video short ini adalah video rangkumanku Seperti yang aku bilang tadi Jadi buat kalian semuanya yang tidak melihat video shortnya Mungkin bisa lihat ini secara full ya Karena ini semuanya sudah ada sebenarnya Cuman ya terpencar-pencar begitu Bumirsa Jadi di video kali ini aku jadikan satu biar kalian Tidak mencari-cari video shortnya Jadi ya seperti ini bisa kalian lihat Ini kebanyakan adalah video Di seluruh area GBT ya Bumirsa Jadi yang kalian lihat ini adalah sirkuit GBT Yang juga lagi ada progres penambahan lintasan balap Dan juga itu Bumirsa dibangun tribun Dan ini area di belakang tiga lapangan Yang lagi ada itu Bumirsa Dipasang share itu biar tidak becek mungkin ya Karena ini juga bakal dijadikan parkir untuk Piala Dunia U17 nanti Dan sekarang ini GBT sudah dipegang Viva Jadi pengerjaan-pengerjaan seperti ini di stop dulu mungkin ya Karena area GBT sudah steril Dan dijaga Bumirsa Pas aku terakhir kesana tadi itu dijaga Oleh sekuriti Yang apa ya Sekuriti Viva ya Bukan sekuriti GBT Jadi ya beda Bumirsa Sepertinya Itu ya Tiap pintu itu ditutup Dan dijaga Jadi orang yang keluar masuk di GBT itu Harus Dicek Jadi steril banget Jadi ya seperti itu update-an GBT hari ini Cuman ini adalah video rangkumanku Rangkumanku daripada hilang ya Mending kita jadikan satu Dan kita taruh di Youtube Bisa kita tonton Nanti di kemudian hari Update-an dari Renovasi Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Venu Piala Dunia U17 2023 Jadi tonton terus video ini Oh iya aku gak terlalu banyak kasih narasi Jadi ya Tonton aja videonya Kalau kalian penasaran Seperti apa update-an GBT Dari waktu ke waktu Nah kayak gini Bumirsa Nah Bumirsa situasi GBT itu ya Seperti ini ya Ini video aku ambil Di beberapa hari yang lalu Atau minggu yang lalu Dan Aku jadikan satu sekarang Jadi ya tonton terus Seperti yang aku bilang tadi Aku gak mau terlalu banyak narasi Jadi ya ikutin terus Kalau kalian penasaran Sampai akhirnya Dan Oh iya kita doakan ya Pergelaran Bergelaran Piala Dunia U17 2023 Di GBT Kita doakan lancar ya Bumsa tanpa hambatan Dan sukses Karena itu Selain membawa nama Surabaya Juga membawa nama negara Pemirsa Dan GBT juga makin terkenal Di dunia Jadi ya Kita doakan Semuanya lancar-lancar Baik ya Nah seperti ini Update-an GBT Pemirsa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton